Setelah menyelesaikan perjalanannya dengan Buluma, Goku pergi ke rumah Mutendrosi dan meminta Mutendrosi untuk melatihnya seni bela diri. Namun Mutendrosi memberikan sebuah syarat, jika Goku dapat membawa seorang gadis cantik, maka ia akan menerima Goku sebagai muridnya. Goku yang memang tidak mengerti dan tidak paham seperti apa gadis cantik pun dengan asal-asalan membawa seorang gadis raksasa dan putri duyung. Goku kemudian melihat sebuah perahu datang dari laut yang ternyata adalah seorang anak kecil bernama Krillin yang juga ingin berlatih bersama Mutendrosi. Mutendrosi mengatakan jika mereka berdua bisa berlatih bersamanya, dengan syarat mereka harus membawakan seorang gadis kepadanya. Goku dan Krillin pun pergi menaiki awan Kinton untuk mencarinya. Setelah beberapa lama mencari, akhirnya mereka menemukan perampok bang berambut pirang bernama Launch, yang secara misterius berubah menjadi gadis baik hati berambut biru ketika ia bersin. Goku yang tidak tahu jika Launch adalah seorang perampok langsung membantunya dan membuat ia mau ikut bersama mereka. Setelah membawa Launch, Mutendrosi pun mulai melatih Goku dan Krillin. Mereka bangun setiap hari pada jam 4 pagi untuk mengantarkan susu beberapa kilometer ke setiap rumah. Mereka juga harus berenang di danau yang dipenuhi oleh Hiu dan membajak sawah hanya dengan tangan kosong. Pada hari pertama pelatihan, Goku dan Krillin dibuat amat sangat kelelahan dengan pelatihan tersebut. Mereka tidak mengerti mengapa Mutendrosi tidak mengajarkan seni bela diri dan melakukan aktivitas yang menurutnya tidak ada hubungan dengan seni bela diri. Bulan demi bulan telah mereka lewati, Goku dan Krillin mulai terbiasa dan semakin cepat menyelesaikan pelatihan mereka. Bahkan meskipun itu sudah ditambah dengan membawa tempurung kura-kura yang beratnya mencapai 40 kilogram. Kini kekuatan tubuh mereka sudah jauh lebih meningkat dari sebelumnya. Setelah 8 bulan melakukan pelatihan yang sama, Goku, Krillin, Mutendrosi, Bulma, Yamcha, Puar, dan Olong mengikuti turnamen seni bela diri dunia ke-21. Saat babak penyisihan, Goku dan Krillin merasakan ada yang aneh pada diri mereka. Lompatan, kecepatan, serta kekuatan mereka meningkat pesat. Hal ini membuat mereka sadar jika pelatihan bersama Mutendrosi adalah untuk mengasah tubuh mereka menjadi lebih kuat. Goku, Krillin, dan Yamcha terus maju hingga babak perempat final pun tiba. Terima kasih telah menonton! Lawan Krillin adalah bakteri, pertarung paling bau di dunia. Ia belum pernah mandi sejak dilahirkan. Bakteri menggunakan bau busuknya untuk membuat lawannya jijik. Pada awalnya, Krillin dibuat kesulitan dengan segala macam teknik bakteri dengan bau busuknya. Namun, setelah Goku membantu Krillin menyadari bahwa ia tidak memiliki hidung, Krillin pun berhasil mengalahkan bakteri dan melaju ke semifinal. Yamcha yang sangat ingin menang berhadapan dengan seorang pertarung bernama Jeky Choon. Yamcha tidak mampu melanyakan satu serangan pun terhadap Jeky Choon. Jeky Choon menciptakan sebuah energi di kedua tangannya dan mengempaskan Yamcha keluar dari arena. Yamcha merasa kaget karena dengan mudah di kalahkan oleh lelaki tua itu. Ia kemudian mencurigai jika Jeky Choon adalah Muten Rossi yang sedang menyamar. Sebelum pertarungan, Jeky Choon menggunakan telepati untuk membaca pikiran Nam. Ia ingin mengetahui mengapa Nam menganggap turnamen ini begitu serius. Ternyata, Nam berasal dari desa gurun yang baru-baru ini mengalami gagal panen karena kekeringan. Dan penduduk desa tidak akan bisa hidup tanpa air sampai musim hujan tiba dalam dua bulan ke depan. Di hadapan seluruh penduduk desa, Nam menawarkan diri untuk mengikuti turnamen seni bela diri dunia. Agar ia dapat menggunakan hadiah uang tersebut untuk membeli air yang cukup. Serta dapat memenuhi kebutuhan desanya hingga musim hujan tiba. Pertarungan berikutnya, Nam akan melawan Langfang, seorang petarung wanita yang cantik. Setiap kali Nam hendak akan meneratkan pukulan serius, Langfang bersikap ketakutan dan menangis. Ketika Nam berhenti menyerang, Langfang segera menyerangnya. Menyadari hal ini, Nam mengatakan bahwa ia akan membayangkan Langfang sebagai seorang laki-laki. Sehingga ia benar-benar bisa melawannya. Langfang kemudian membuka bajunya membuat Nam kehilangan konsentrasi. Ketika Nam berada di tepiring, ia mengingat kembali teman-teman dan keluarganya di desa yang sangat membutuhkan air. Dengan mata tertutup, Nam pun berhasil mengalahkan Langfang. Giliran Goku pun telah tiba. Ia akan menghadapi Giran, seorang monster petarung yang cukup kuat. Goku memberikan serangan telak dan melemparkan Giran keluar arena. Namun karena mampu terbang, Giran dapat kembali ke arena. Giran kemudian menggunakan permen karet guru-guru gam miliknya untuk mengikat Goku dan melemparkannya keluar arena. Namun Goku segera menggunakan awan Kinton untuk kembali ke arena. Wasid memutuskan untuk membiarkan hal tersebut tetapi memperingatkan Goku bahwa ia akan didiskualifikasi jika melakukannya lagi. Karena awan Kinton dianggap sebagai sebuah alat dan bukan kemampuan terbang seperti sayap milik Giran. Ekor Goku kembali tumbuh dan ia berhasil melepaskan diri berkat kekuatannya yang semakin bertambah. Goku menguji kekuatannya yang kembali dengan menghancurkan dinding arena. Melihat kekuatan Goku yang mengerikan, Giran mengibarkan bendera putih mengakui kekalahannya pada Goku. Pertarungan semifinal, Krilin akan berhadapan dengan Jackie Chun. Krilin melancarkan serangkaian serangan yang dengan mudah Jackie Chun hindari. Krilin mulai menyadari bahwa perbedaan kekuatannya terlalu jauh. Jackie Chun bukan orang yang dapat Krilin kalahkan dengan cara yang adil. Mengingat bagaimana Jackie Chun melirik langfang sebelumnya, Krilin mencoba sebuah taktik dengan melempar celana dalam wanita. Jackie Chun kehilangan kendali atas dirinya dan melompat ke celana dalam. Membuat Krilin berhasil menyerang Jackie Chun dan menerbangkannya jauh keluar arena. Namun Jackie Chun menggunakan kamehameha mendorong dirinya kembali ke arena. Yamcha semakin yakin bahwa Jackie Chun benar-benar mutant Rosie. Jackie Chun dengan berani mengklaim bahwa ia akan mengakhiri pertarungan. Dengan kecepatannya yang luar biasa, Jackie Chun muncul di belakang Krilin dan memberikan pukulan keras membuat Krilin harus pingsan. Jackie Chun pun menang dan lanjut ke babak final. Giliran Goku yang akan berhadapan dengan Nam. Pada awalnya mereka berdua nampak bertarung dengan seimbang. Hingga akhirnya Nam menggunakan serangan yang kuat pada Goku. Nam terbang ke langit dan menggunakan kekuatan penuh tubuhnya untuk meneratkan serangan yang mematikan tepat di leher Goku. Terima kasih telah menonton! Sementara Goku masih tergeletak tak sadarkan diri, Nam meminta wasit untuk mulai berhitung. Nam mengklaim jika serangannya akan membuat lawan pingsan selama 10 hari. Namun Goku segera bangkit setelah hitungan ke sembilan, membuat Nam sangat terkejut. Nam terbang ke langit untuk mencoba menyerang lagi. Tapi kali ini Goku mengikutinya dan berhasil melayakkan sebuah tendangan yang sangat kuat membuat Nam harus terjatuh ke luar arena. Setelah pertarungan, Nam mengucapkan selamat kepada Goku dan pergi dengan berat hati karena gagal mendapatkan uang untuk membeli air bersih. Jackie Chun yang mengetahui jika desa tempat tinggal Nam mengalami kekeringan pun mencoba mendekatinya. Ia memberikan Nam sebuah kapsul kosong dan memberitahunya bahwa air sangat banyak di kota. Nam bahkan tidak perlu membayarnya. Saat Nam bertanya pada Jackie Chun bagaimana ia bisa mengetahui tentang masalah di desanya, Jackie Chun mengungkapkan bahwa ia sebenarnya adalah Muten Rossi. Muten Rossi memberitahu Nam alasan mengapa ia mengikuti turnamen bela diri. Muten Rossi tidak ingin jika salah satu dari muridnya memenangkan turnamen bela diri. Ia takut jika Goku dan Krilin menjadi sombong dan puas sehingga mereka berhenti berlatih. Muten Rossi bertekad mengalahkan kedua muridnya dan menunjukkan kepada mereka berdua bahwa akan selalu ada pertarung yang hebat di luar sana. Nam kemudian membalas kebaikan Muten Rossi dengan menyamar menjadi dirinya. Hal ini dilakukan untuk memastikan murid-muridnya dan Yamcha tidak mengetahui kebenarannya. Nah, pertarungan final antara Goku dan Jackie Chun pun dimulai. Jackie Chun menggunakan berbagai teknik miliknya untuk memojokkan Goku. Namun Goku selalu berhasil bangkit dan membalas setiap serangan Jackie Chun. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jackie Chun kemudian mulai menjadi sangat marah dan menggunakan serangan listrik mematikannya untuk menyerang Goku. Saat Goku akan menyerah, ia melihat bulan Purnama dan berubah menjadi kera besar. Semua orang kaget dan lari kecuali teman-teman Goku dan Wasit. Puar berubah menjadi gunting dan mencoba memotong ekor Goku. Tapi Jackie Chun menggunakan kamehameha max power dan menghancurkan bulan untuk mencegah transformasi lebih lanjut. Terima kasih telah menonton! Karena Goku telanjang, ia meminjam pakaian krilin. Pertarungan mereka pun berlanjut dan Goku menembakkan kamehameha ke arah Jackie Chun. Namun Jackie Chun berhasil menghindarinya. Goku menggunakan kesempatan ini untuk menendang Jackie Chun keluar arena. Tetapi Jackie Chun memasukkan kaki kirinya ke sisi arena. Membuatnya tetap berada di atas tanah. Goku dan Jackie Chun sama-sama sudah kelelahan. Keduanya terus bertarung hingga akhirnya mereka saling menendang satu sama lain. Wasit mulai menghitung. Namun keduanya tidak ada yang bangkit. Wasit kemudian menyatakan jika orang pertama yang berdiri dan berkata aku adalah juara dunia. Maka ia akan menjadi pemenangnya. Goku adalah orang pertama yang bangkit. Tetapi terjatuh kembali sebelum ia bisa menyelesaikan kalimatnya. Jackie Chun kemudian mengangkat dirinya perlahan-lahan. Dan tetap seperti itu sebelum akhirnya mengucapkan kalimat tersebut. Sehingga ia dinyatakan sebagai juara dunia. Muten Roshi melepaskan penyamarannya sebagai Jackie Chun dan mengajak semua orang untuk makan malam. Ia berencana membayar dengan uang hadiahnya. Tetapi karena Goku makan begitu banyak, uang hadiah dari turnamen pun hampir habis seluruhnya. Ia berencana membayar dengan uang hadiahnya.